Halo teman-teman semua Nah di video kali ini Kita mau berbagi pengalaman Mengenai Cara ambil tilangan Terbaru Tahun 2023 Hari ini tanggal 10 November Itu saya Sama teman saya Baru saja Ngambil tilangan Di daerah Jakarta Barat Jadi teman saya itu kan Simnya ya Simnya itu ke tilang Dia kesalahannya melanggar Lalu lintas Robos dan lurus way Dia itu ditilang Pada bulan Agustus Dan sekarang November Perhatikan telat Ya teman-teman Kalau pada saat Dapat tilang itu teman-teman perhatikan ya Di buku tilangnya itu Tanggal berapa Pengambilan Bukti tilangnya Atau tebus tilangnya Jangan kayak teman saya tuh Tadi ya Teman saya Itu dia Ditilang bulan Agustus Tapi ngambilnya bulan November Kan salah Berarti kan telat Tapi gak apa-apa Itu walaupun telat tetap bisa Misal kayak teman-teman itu Gak ada waktu Di tanggal itu Atau ada acara di tanggal itu Jadi teman-teman mundur Itu teman-teman bisa saja Nah untuk yang pertama itu Teman-teman harus perhatikan Tanggal pengambilan Bukti tilangnya Di tanggal berapa Nah pada tanggal itu Teman-teman harus datang Ke Kejaksaan Tempat Tempat teman-teman tinggal Misal Kayak saya itu kan Kena tilangnya Di Daerah Teman saya sih Teman saya kena tilang Di daerah Permata Hijau Dia disuruh Ngambilnya itu Di Daerah Kembangan Kejaksaan Jakarta Barat Kembangan Jadi langkah awal Itu Kita datang Kejaksaan Nah disitu Sebelum Pengambilan Bukti tilangnya Teman saya itu kan Yang ditilang SEM Sebelum kita mengambil SEM yang ditilang Itu kita harus Bayar dulu BRI Bayar denda BRI Nah kita Gimana cara bayarnya Cara bayarnya itu Teman-teman harus Masuk ke Google dulu Terus ketik E tilang Nanti Teman-teman disuruh Masukkan Kode yang ada Di buku tilangnya Seperti itu kan Nah kita masukkan Di Website E tilang Nanti kita dapat Briva Atau bukti bayar Nomor Bukti bayar Dan jumlah Berapa bayar Yang teman-teman harus Bayar Nah di Kejaksaan itu Biasanya ada BRI link BRI link Itu teman-teman bisa Bayar disitu Kayak itu teman saya itu Dia Melanggarnya kan Robos Delur Busway Yang di tilang itu SEM ya Dia Pengendara Sepera Motor Jadi cuma Kena biaya 108.000 Dan sudah Bayar di BRI Nah setelah Bayar Setelah bayar Di BRI Itu kita Jalan Ke Tempat Loket Pengambilan Bukti tilang Nah disitu Ngantri lagi Setelah Ngantri Yaudah Langsung dapat SIM nya Jadi teman-teman Nih Tahun 2023 itu Untuk Pengambilan Tilangan Itu Dipermudah Jadi sangat mudah Teman-teman ya Jadi Hindarilah Calo Kalau misalnya Mau ngambil Tilangan Hindari calo Atau Kalau misalnya Kalian punya teman Atau punya saudara Yang mau ngambil Tilangan Itu teman-teman Harus kasih tau dulu Atau paling gak Cari informasi Gimana sih Cara Ngambil tilang Terbaru Jangan sampai Kayak Tadi ya Saya melihat Atau ngobrol Sama orang Dia itu Pas berangkat itu Gak cari informasi Dan gak tau Cara mengambil Tilangan kayak gimana Akhirnya dia Pakai jasa calo Nah Pakai jasa calo itu Yang harusnya Kayak saya Kayak teman saya itu Bayar cuman 100 ribu Dia dimintain Calo 200 ribu Kan sayang-sayang ya Sayang-sayang 100 ribunya Jadi lebih baik Teman-teman tuh Tanya-tanya dulu Atau misal Tanya ke Teman atau sadara Yang pernah Mengambil tilangan Jangan langsung Tes Langsung ke situ Tanpa Tanpa teman-teman Tidak tau apa-apa Kan Takutnya kayak gitu Karena kena calo Kita tadi sampai Pada pengambilan Bukti tilang Di loket ya Disitu teman-teman Kalau misal Datangnya pada saat Tanggal pengambilan Itu udah Kita Bayar-bary Setelah bayar-bary Dapat stroke kan Stroke Pembayaran BRI Langsung pindah ke Loket Pengambilan Bukti tilang Udah disitu Langsung ngantri Langsung dapet Langsung pulang Udah selesai kan Cuman kalau misal Teman-teman Pengambilan Bukti tilangnya Itu Melewati Batas tempo Itu disitu Teman-teman Di loket Pengambilan Bukti tilang Ada tambahan Biaya lagi Sekitar Sekitar Rp30.000 Nah gitu Sebenernya Sebenernya Kalau misal Nggak nambah Rp30.000 Bisa Cuman teman-teman Harus datang Itu Di hari Senin Sampai hari Kamis Itu untuk Pengambilan Bukti tilang Jika sudah Melewati Batas Temponya Gitu Teman-teman Jadi Pesan saya Hindari calo Kalau saya itu kan Suka tantangan Jadi Nggak mau yang namanya calo Kalau calo kan Tinggal kita Datang Temu calonya Langsung kita Bayar pakai duit Tunggu Udah selesai kan Cuman kalau saya Nggak Jadi Cari tahu dulu Gitu kan Gimana caranya Buat ngambil Tilangan Setelah dapat informasi Yaudah kita Berangkat Di sana Gimana 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 Yaudah Kita sudah tahu kan Selesai Jadi sangat mudah Teman-teman Tadi itu Saya Sekitar Nggak sampai Satu jam Dari awal Dari awal Kita datang Ngantri Bayar BRI nya Terus Pindah ke loket Pengambilan itu Ngantri lagi Itu Nggak sampai Satu jam Sudah selesai SIM yang Tadi Tilang Dalam Jangka Waktu kurang Dari Satu jam Itu Sudah balik lagi Itu sim nya Gitu Teman-teman Jadi sangat mudah Ya Oke Teman-teman Jangan takut Jangan khawatir Ini sangat mudah Teman-teman Jangan pakai calo Tadi juga Ibu-ibu Mbak-mbak Banyak loh Yang ngurus sendiri Nggak pakai calo Gitu ya teman-teman Oke Semoga video ini Bermanfaat Bisa Menambah ilmu Teman-teman Semua Kalau misal Ada pertanyaan-pertanyaan Mengenai Tilangan Atau pengambilan Bukti tilang Teman-teman bisa Komen di bawah Nanti kalau misal saya tahu jawabannya Akan saya kasih tahu Oke Bye-bye Terima kasih Yang sebelum nonton